Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, uji kompetensi 3, transformasi Soal nomor 12 ada di halaman 196 anak-anak, baik ibu langsung membahas Soal nomor 12 anak-anak, perhatikan segitiga ABC pada gambar di atas Kita cermati anak-anak, ini ada segitiga ABC, titik A, titik sudutnya pada koordinat minus 5,4 B, minus 5,1 dan sudut C pada koordinat minus 2,1 Gambarlah bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga ABC tersebut Ada soal A sampai dengan C, ibu bahas satu persatu anak-anak Ibu mulai dari soal A, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 Kemudian ditranslasi minus 4,8 Baik, disini kita cerminkan dulu terhadap garis Y sama dengan 1 Untuk titik-titiknya anak-anak, rumusnya dulu Ibu tulis, ini satu titik dengan koordinat X,Y Apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1 Maka hasil refleksinya adalah X,2 dikali 1 2 dikali 1, dikurang dengan Y anak-anak, Y yang ini Dikurang dengan Y Maka untuk titik A, ibu mulai dari titik A dulu Dengan koordinat minus 5,4 Ini berarti hasil refleksinya adalah titik A aksen dengan koordinat minus 5 Selanjutnya 2 dikali 1, ini 2 dikalikan dengan 1, dikurang dengan Y nya 4 anak-anak Berarti koordinatnya adalah disini minus 5,2 dikurang 4 minus 2 anak-anak Selanjutnya titik B disini Pada koordinat minus 5,1 Ini hasil refleksinya B aksen pada koordinat minus 5,2 dikali 1 Dikurang 1 anak-anak Berarti pada koordinat minus 5,2 dikurang 1,1 Minus 5,1 anak-anak Selanjutnya titik C disini pada koordinat minus 2,1 Ini kita refleksikan terhadap Ini garis Y sama dengan 1 Hasil refleksinya C aksen disini minus 2,2 dikali 1 Dikurang dengan 1 anak-anak Berarti C aksennya minus 2,2 dikali 1,2 dikurang 1 Minus 2,1 Selanjutnya ini kita sebut dengan garis Dengan titik X, Y anak-anak Ini titik X, Y di translasi minus 4, minus 5 Atau langsung saja ini kita translasi Ini kita translasi minus 4, 8 Ini berarti koordinat A, 2 aksennya Disini minus 5, minus 4, minus 9 Koma minus 2 ditambah 8, 6 anak-anak Dibu lanjutkan disini untuk Titik minus 5,1 berarti B Dua aksennya minus 5, minus 4, minus 9 Koma Satu ditambah 8, 9 anak-anak Belanjutkan lagi titik C, dua aksen Disini minus 2, minus 4, ini minus 6 Selanjutnya, satu ditambah 8, 9 Ini C, dua aksennya minus 6, 9 Selanjutnya kita gambarkan anak-anak transformasinya Baik, sudah ibu gambarkan segitiga C transformasinya Sekitiga awalnya adalah segitiga A, B, C Selanjutnya, segitiga hasil transformasinya adalah segitiga A, 2 aksen, B, 2 aksen, C, 2 aksen Dengan koordinat A, 2 aksen, minus 9, 6 B, 2 aksen, minus 9, 9 Dan C, 2 aksen, minus 6, 9 Lanjut ke soal B, anak-anak Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 Kemudian dirotasi 90 derajat Searah jarum jam yang berpusat di titik asal Baik, ibu bahas, soal B Dimulai dari dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 Ibu tulis rumusnya terlebih dahulu, anak-anak Di sini titik X dengan koordinat X, Y Apabila kita refleksi terhadap garis X sama dengan 1 Maka koordinat hasil refleksinya di sini adalah 2 dikali 1 Dikurang dengan X, Y Selanjutnya, dimulai dari titik A dengan koordinat minus 5, 4 Hasil refleksinya adalah A aksen Di sini 2 dikali 1 Dikurang dengan minus 5, anak-anak Ini, koma Y-nya adalah 4 Maka koordinat A aksennya adalah 2 ditambah dengan 5, 7 7, 4, anak-anak Selanjutnya, titik B di sini Pada koordinat minus 5, 1 Ini, untuk B aksennya Berarti 2 dikali 1 Dikurang dengan minus 5, 1 Ini, berarti 2 dikali 1, 2 ditambah 5, 7 7, 1, anak-anak Selanjutnya, titik C, anak-anak Di sini Ini, pada koordinat minus 2, 1 Ini, hasil refleksinya adalah C aksen 2 dikali dengan 1 Dikurang dengan, di sini X-nya minus 2 Ini, koma, 1 Ini, C aksennya pada koordinat 2 dikali 1, 2 ditambah 2, 4 4, 1, anak-anak Setelah itu, kita rotasi Searah jarum jam Ini, berpusat di titik asal Berarti, buat rumusnya Di sini, anak-anak Di atasnya di sini Ini, untuk titik X, Y Ini, apabila dirotasikan Dengan pusat di titik asal Ini, 90 derajat Searah jarum jam Berarti, minus 90 derajat, anak-anak Maka, hasil rotasinya Koordinatnya adalah X, Y menjadi Y, minus X Ini, selanjutnya Kita rotasikan satu persatu Di sini, titik 7,4 Ini, hasil refleksinya A, 2 aksen pada koordinat 4, minus 7 Selanjutnya, di sini B, 2 aksen Berarti, 1, minus 7, anak-anak Karena, ini Y, minus X Selanjutnya C, 2 aksennya Berarti, 1, minus 4 Selanjutnya, kita gambarkan, anak-anak Baik, sudah ibu gambarkan Untuk segitiga hasil transformasinya, anak-anak Segitiga awalnya adalah Segitiga A, B, C Selanjutnya, segitiga hasil transformasinya Adalah segitiga A, 2 aksen B, 2 aksen C, 2 aksen A, 2 aksen pada koordinat 4, minus 7 B, 2 aksen 1, minus 7 Dan C, 2 aksen 1, minus 4 Segitiga yang berwarna merah muda, anak-anak Lanjut ke soal C, anak-anak Dicerminkan terhadap sumbu Y Kemudian, dirotasi 180 derajat searah jarum jam Yang berpusat di titik asa Dan ditranslasi X, minus 2 Y, plus 4 Baik, ibu tulis dulu Untuk rumus dicerminkan terhadap sumbu Y Ini suatu titik X, Y Apabila di sini Direfleksikan terhadap sumbu Y Maka hasil refleksinya Koordinatnya adalah Minus X, Y, anak-anak Sekarang, ibu mulai dari titik A Di sini Pada koordinat minus 5,4 Maka hasil refleksinya adalah A aksen Pada koordinat 5,4 Selanjutnya, titik B Ini pada koordinat minus 5,1 Maka hasil refleksinya adalah B aksen Pada koordinat 5,1 Selanjutnya, titik C Pada koordinat minus 2,1 Hasil refleksinya adalah C aksen Pada koordinat 2,1 Selanjutnya, ini dirotasi 180 derajat searah jarum jam Ini ibu tulis X, Y di sini Rumusnya, anak-anak X, Y Selanjutnya, ini Kita rotasikan Dengan titik pusat O Minus 180 derajat, anak-anak Karena searah jarum jam Ini hasil refleksinya Di sini adalah Minus X, minus Y, anak-anak Ini Hasil rotasinya maksud ibu Minus X, minus Y Selanjutnya, dimulai dari titik A aksen Hasil rotasinya A 2 aksen Berarti minus 5, minus 4 Selanjutnya, B 2 aksen Di sini minus 5, minus 1 Lanjutkan, C 2 aksen Berarti minus 2, minus 1 Selanjutnya, ditransalasi di sini Minus 24, anak-anak Ibu langsung saja Tanpa rurus di sini T, minus 2, 4 Ini berarti Hasil rotasinya Hasil translasinya Di sini A 3 aksen Berarti Minus 5, minus 2 Berarti minus 7 Ini, minus 4 ditambah 4, 0 Ibu lanjutkan Di sini B 3 aksennya Berarti Minus 5, minus 2 Ini minus 7 Minus 1 ditambah 4, 3, anak-anak Selanjutnya C 3 aksennya Di sini Pada koordinat Minus 2, minus 2, minus 4 Minus 1 ditambah 4, 3, anak-anak Pada koordinat Minus 4, 3 Lanjut Kita gambarkan, anak-anak Baik Untuk soal C Sudah ibu gambarkan Segitiga hasil transformasinya Segitiga awalnya adalah Segitiga ABC Dan hasil transformasinya adalah Segitiga A 3 aksen B 3 aksen Dan C 3 aksen A 3 aksen pada koordinat Minus 7, 0 B 3 aksen Minus 7, 3 Dan C 3 aksen Pada koordinat Minus 4, 3 Segitiga yang berwarna merah muda Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih